Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham Telkom ya yang di perdagangan kemarin eh kemarin itu turun apa enggak ya mau naik sedikit ya kalau dalam waktu satu minggu dia sudah naik dari 4020 ke 4150 kalau satu bulan ini sudah naik juga dari harga terendah di 3980 Hai tiga bulan naik 6 bulan Hai kalau dari harga terendah juga naik cukup lumayan ya dari 3600 ke 4150 coba kita lihat 4150 dikurangi 3600 550 dibagi 3600 dan naik 15% ya dari harga terendah nih di bulan Desember 2022 Hai kalau satu tahun fluktuatif ya sempat di harga teren tertinggi di 4750 kemudian turun terus dari bulan Hai Agustus ini kalau nggak salah Juli Agustus Agustus September ini turun-turun sampai Desember rendah di 3600 yang tiga tahun naik Hai lima tahun hampir sama ya saham telkom ini termasuk saham yang ini apa ya yang bisa kita jadikan untuk swing atau trading ya tapi kalau tidak untuk investasi jangka panjang saya kurang sarankan ya karena memang dividennya enggak terlalu besar ya ini dividennya sekitar berapa ini 3,6 persen terus harga sahamnya pun juga enggak naik terus ya dalam waktu lima tahun tuh malah naik turun ini kita lihat di lima tahun yang lalu belinya di 4000 sekarang sudah juga 4000 jadi ya hampir sama kalau kita misalnya hold saham Telkom ini untuk jangka panjang jangka panjang ya cuman untung di dividen yang kecil itu aja sekitar tiga persenan ya tiga persen kali lima lima belas persen sangat kecil jadi lebih baik untuk trading atau swing ya untuk swing biasanya kita masuk ke area support ya beli di area bawah kemudian jual di saat mendekati resistennya kalau kita lihat secara teknikal teknikal untuk Telkom sudah hampir jenuh jual ya teman-teman walaupun masih ada potensi untuk naik sedikit 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 mungkin ya di sekitar 4.200an mungkin ya teman-teman bisa masuk di situ kalau secara bollinger coba kita lihat bollinger masih ada potensi naik di 4200 macd macd bagus masih potensi naik macd bagus yang oscillator juga bagus kalau teknikal coba kita lihat teknikal dia tembus ma5 ma10 targetnya nanti di ma200 juga sudah tembus ya jadi targetnya di 4250-4300 macd buy stochastic sell ya karena sudah di atas foreign coba kita lihat foreign masuk ini tiga hari ini masuk terus rekomendasi coba kita lihat targetnya di 5000 ya kalau di sini ya tapi mungkin ini target agak jangka panjang ya hotel komitu isinya ini ya maip mau buyback sahamnya dihaga 3.900 eh 3.921 3.291 ini kebaliknya mau buyback berapa jumlahnya oh 3.900 ya udah lewat ya ini ya targetnya untuk telkom nanti ini ya teman-teman di di sekitar nih yang 4200 tunggu dulu di situ terus isunya apalagi ya dividen sudah nih ya 167 30 Mei udah nih berarti dividennya udah itu pembagian dan 30 Mei ini ya mungkin ya oh ini ya pembagian dividen ini turun sedikit turun berapa persen ini 2 persen setelah itu naik ya karena dividennya juga nggak terlalu besar ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham telkom ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman kalau mau masuk tetap gunakan money management yang ketat ya masuk di beberapa titik ya karena barangkali nanti mau dibawa turun dulu sahamnya teman-teman masih bisa lagi beli di harga bawah ya oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati